Intro Oke, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kita menambahkan dan mengganti mungkin dari susunan array, dari susunan isi pada sebuah variable yang banyak di dalam array tersebut. Jika saya sekarang menuliskan nama mungkin 2, saya simpan, lalu saya reload, disini akan ada tulisan undefined, karena memang tidak ada array dengan identifikasi 2, paling banyak adalah 1 disini. Tapi, jika saya menambahkan nama, dan disini adalah 2, lalu sama dengan, dan saya masukkan nama bambang. Maka, jika saya simpan, lalu saya reload, nama 2 sudah terisi dengan ini. Oke, saya mau meng-copy yang ini, saya copy, saya paste, dan di 2, umpamanya kita butuh mengganti. Saya memberikan echo disini, dan echo adalah tetap urutan ke 2, identifikasi array nomor 2. Dan sekarang jika saya simpan, disini kita mempunyai H2 yang bernama bambang, dan disini, karena saya sudah mengganti, disini ada identifikasi array nomor 2, dan namanya adalah echo. Oke, seperti itu. Dan kita juga bisa menggantinya berkali-kali, mungkin semacam ini, saya tidak tahu persis apa kegunaannya dengan penggantian ini, tapi yang jelas, di array kita dapat merubah apapun, dengan apapun itu yang kita inginkan, dan mungkin di beberapa kasus kita akan mendapatkan dan membutuhkan fungsi ini. Dan di javascript dasar, saya mencoba menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi javascript itu bekerja. Dan saya memberikan contoh saja disini, mungkin di tutorial yang lain, saya akan membuat kasus per kasus. Oke, jika saya mengganti ini, dan setelah saya simpan, lalu saya reload, maka saya sudah mempunyai nama 2, itu ada tiga macam. Karena saya sudah menggantinya ke beberapa nama yang lain, semacam ini. Dan jika Anda tambahkan lagi, disini adalah nama 3, dan disini adalah nama 3, maka di nama 3 ada nama bambang juga. Jika saya simpan, reload, maka disini ada bambang, nama 2 diganti echo, nama 2 diganti muliono, dan disini ada nama 3 dengan isi bambang, sama dengan nama 2 sebelum diganti. Sekian tutorial bagaimana kita bisa merubah dan menambahkan array. Anda juga bisa menambahkan dan merubah array disini saat kita mempunyai format array semacam ini. Anda bisa merubahnya disini, atau menambahnya disini, atau Anda menggunakan format ini. Terserah keinginan Anda, sesuai dengan keinginan Anda. Dan disini saya hanya menunjukkan cara-cara bagaimana kita menulis array. Oke, sekian tutorial tentang merubah dan menambah isi dari array. Dan kita akan lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.